Bastian turun dari mobil. Wayahnya tampak dingin tidak terbaca. Dengan langkah kaki tegap dan tampak ragu sedikit pun, ia menuju ke sebuah gudang di mana ada dua orang yang sekarang paling ingin ia lenyapkan berada. Apa masalahnya? Tanya Bastian pada Sean yang telah datang mendekat. Sean menyebutkan sambil berjalan menunjukkan letak keberadaan mereka pada Bastian. Bastian hanya diam mendengarkan dan mengikuti dari belakang. Saat ini moodnya benar-benar buruk jika mengingat kejadian kemarin yang hampir membuat dia kehilangan wanita yang ia cintai. Tak lama kemudian, Bastian telah sampai pada sebuah ruangan berukuran 3x4 meter. Tidak ada apapun di sana selain sebuah kursi yang mengikat seorang pria. Pria itu memberontak, berusaha melepaskan ikatan tali-tali yang melilip tubuhnya. Bastian menatap tajam pada Sergio. Rahangnya mengeras, sebab lelaki inilah yang membuat Syakiranya terluka. Bukan hanya saat ini, bahkan di masa lalu pria ini memiliki dosa besar tidak termaafkan pada Bastian dan mendiang ibunya. Saat mata Sergio tak sengaja menangkap sosok Bastian, ia memberontak semakin keras. Mulutnya yang dilakban membuat Sergio tidak bisa mengeluarkan suara apapun kecuali hanya gumaman yang tidak jelas. Bastian mendengus menatap kasihan pada pria yang akan ia habisi setelah ini. Kita akan bicara setelah aku selesai dengan gadis itu. Gumam Bastian dengan penuh kebencian. Ia meninggalkan ruangan itu untuk masuk ke ruang lain di sebelahnya. Margareta ada di sana. Dalam keadaan yang sama dengan Sergio, duduk terikat di sebuah kursi dengan mulut yang dilakban. Bedanya, jika Sergio memberontak ingin dilepaskan, Margareta tampak tenang. Iris matanya justru menatap senang saat Bastian berjalan memasuki ruangan tersebut. Sean mengambil sebuah kursi kosong dan menempatkannya tepat di depan Margareta. Bastian duduk di sana setelahnya, menatap Margareta penuh intimidasi. Sekarang, jelaskan padaku. Ucap Bastian dengan tegas. Bastian menarik lakban yang menempel di bibir Margareta dengan keras, hingga Margareta mendesis karena sakit. Apalagi yang perlu kujelaskan. Tanya Margareta. Jenkel juga karena kekerasan yang Bastian lakukan padanya. Mungkin kau bisa memulai dari barang-barang aneh yang kau letakkan di loker Syakira. Jalang itu lagi, tidakkah kau merasa bosan dengannya? Buka matamu, Bastian. Aku lebih cantik dan menarik daripada dia. Aku juga memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Syakira. Ayahku bisa membuat perusahaanmu tidak terkalahkan di negara ini. Jika aku mendengar kau sekali lagi menghina kekasihku, aku akan membuatmu tidak bisa berbicara. Desis Bastian dengan bibir terkatuk. Margareta mendegus malas. Sejak awal kehadiran Syakira memang sudah salah. Syakira merusak kesempatannya untuk mendapatkan Bastian. Diam-diam, Margareta mengutuk Syakira. Aku mendengar suara tembakan tadi malam. Dua or. Margareta tersenyum geli menatap Bastian. Dan karena kau di sini baik-baik saja, apakah jalan itu sudah mati? Plak. Bastian menampar Margareta. Margareta meringis. Ia bisa merasakan bibirnya berdarah. Menyentak kepala. Margareta terkekecil. Ia tidak percaya Bastian bisa melakukan hal ini pada seorang perempuan sepertinya. Sejauh informasi yang Margareta dapat, semarah apapun Bastian pada mantan-mantan wanita kencannya, Bastian tidak pernah menggunakan jalur kekerasan. Pria itu mungkin hanya akan mengusirnya menjauh melalui para bodigatnya. Sekarang Margareta sedikit paham betapa seriusnya Bastian dengan Syakira. Dan itu membuatnya marah. Hahaha, ini menyakitkan. Tapi tidak masalah. Jika benar jalan itu mati, aku akan menjadi orang pertama yang mengadakan pesta selamat dan... Belum selesai Margareta berkata, Bastian sudah menjambak rambut pirang Margareta. Kepala Margareta mendongak ke belakang. Ia menetap Bastian sedikit ngeri. Sebab iris mata biru itu benar-benar memberikan aura ingin membunuh. Jikapun dia mati, kau tidak berhak bicara apapun tentang dirinya. Sebaliknya, Bastian mencengkram dagu Margareta kuat hingga wanita itu merasa tulangnya bisa hancur karena Bastian. Aku akan membuatmu berkali-kali lipat merasakan sakit sebelum mengirimmu ke neraka. Lanjut Bastian dengan nada menusuk yang dalam. Ia membuang wajah Margareta lalu berdiri dengan tegak. Ia sudah muak melihat wajah perempuan ini. Apa yang membuatmu tertarik padanya? Tanya Margareta tiba-tiba. Aku bisa menjadi seperti dirinya jika kau mau? Bastian mendengus. Acu saja pada kalimat Margareta. Margareta tersenyum miring. Aku tahu jika kau hanya butuh untuk menidurinya. Seperti wanita-wanita lain sebelumnya. Kau hanya menginginkan tubuh Syakira yang belum pernah disentuh oleh lelaki manapun, bukan? Oh, janganlah munafik, Bastian. Semua pria sama saja. Aku yakin kau pasti akan meninggalkannya setelah merasa bosan. Dia brengsek. Empat Bastian. Aku bisa menawarkan sesuatu yang menarik. Wine, wine solution. Kau boleh berpacaran dengan Syakira ataupun siapapun itu. Tapi jadilah kekasihku. Aku bisa memberikanmu kepuasan lebih. Lagi pula wanita berpengalaman lebih asik daripada wanita polos yang tidak tahu cara bermain panas. Kau menjijikkan. This is Bastian. Tidak percaya jika anak dari Perdana Menteri yang terhormat bisa dengan mudah menjatuhkan harga dirinya sendiri. Margaretha tertawa. Menurutnya ekspresi Bastian itu sangat lucu. Jika tangannya tidak terikat, ia pasti sudah akan mencubit pipi Bastian dan mencium bibir tipis itu. Kira-kira seberapa panas ciuman Bastian? Batin Margaretha bertanya-tanya. Dengar Margaretha, aku sama sekali tidak tertarik denganmu, bahkan dengan tubuhmu. Seperti katamu, Syakira memang bukan wanita yang berpengalaman. Ia sama sekali nol dalam urusan adegan ranjang. Tapi itulah yang membuat ia pantas untukku. Terang Bastian. Dan perlu kau tahu, banyaknya pria yang menidurimu bukanlah sesuatu hal yang harus kau banggakan. Seharusnya kau jijik pada dirimu sendiri yang melemparkan tubuh pada siapapun. Setidaknya Syakira bukan wanita murahan sepertimu. Margaretha menatap Bastian, tidak suka dengan sindiran Bastian kepadanya. Ini negara bebas dan ia tuh single. Jadi Bastian tidak berhak mengatakan apapun tentang dirinya. Berapa banyak orang untuknya, ayahnya hanya dari keluargamu. Betapa berhak mendapatkan wanita yang lebih kaya dan mempunyai kedudukan di masa depan demi Galtero Group. Tandas Margaretha menguraikan realita. Bastian tersenyum kecut. Orang-orang seperti Margaretha lah yang membuat dunia ini kejam. Mereka terlalu memandang kesetaraan kekayaan sebagai standar kualitas mencari pasangan. Kau tahu keluarga Galtero tidak pernah peduli dengan latar belakang sebuah keluarga. Tukas Bastian. Dan ngomong-ngomong, kau justru lebih tidak pantas untukku daripada Syakira. Kau wanita murahan yang bahkan harga diri pun kau tidak punya. Fuck! Aku akan membunuh Syakira. Teriak Margaretha marah akhirnya. Bastian yang hendak meninggalkan ruangan Margaretha jadi urung. Ia berbalik lalu lagi-lagi menarik rambut Margaretha. Margaretha meringis sebab kulit kepalanya serasa ingin lepas. Ia merasa kesakitan. Dengar, bitch. Jika kau berani seinci saja menyentuh Syakira, aku sendiri yang akan memulitimu sedikit demi sedikit hingga kau merasakan mati lebih baik daripada hidup dalam kesakitan yang luar biasa. Ancaman itu tidak main-main. Bahkan jambakan Bastian semakin keras hingga Margaretha dapat merasakan beberapa helai rambutnya rontok dari kulit kepalanya. Bastian saat ini terlihat seperti iblis. Aku rasa percakapan kita cukup sampai di sini. Bastian membuang kepala Margaretha lalu mengibas jaketnya yang sama sekali tidak kusut. Dan sepertinya kau harus keluar dari kota ini malam ini juga. Jika kau masih punya secuin rasa malu, karena besok kau akan melihat karir politik ayahmu akan hancur. Game ini berakhir Margaretha Lawson, kau salah mencari lawan. Mata Margaretha melebar. Bastian, kau pikir kau bisa melakukan apa? Oh, hanya membayar beberapa orang untuk menjatuhkan nama baik ayahmu? Dan itu akibat dari ulah putrinya yang berani mengganggu kekasih dari Bastian Zerevino Galtero. Kau brengsek, Bastian. Lepaskan aku. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Ini tidak adil. Bastian acus saja. Masih beruntung ia mau mengampuni Margaretha. Karena rencana awalnya adalah ia akan membuat Margaretha pergi ke neraka malam ini juga. Tapi jika ia melakukan hal itu, Syakira pasti akan balik membenci Bastian. Bagaimanapun mereka pernah berteman, kan? Yah, setidaknya setelah ini Bastian akan memastikan Margaretha benar-benar pergi jauh dari hidup Syakira. Sekarang, mari kita bicara Aguero. Nada Bastian penuh intimidasi. Kini ia sudah berada di ruang lain. Sama sekali mengabaikan teriakan seorang wanita dari ruang sebelah. Katakan padaku dengan jelas, kenapa kau ingin membunuhku? Resis Bastian. Rahangnya mengeras. Jika Syakira tidak mengambil langkah cepat, saat ini pasti Bastian sudah berada di rumah sakit dan meregang nyawa karena tembakan itu. Sergio pemberontak, ia bergumam. Ingin mendengar jawaban dari Sergio, Bastian pun menarik lakban yang merekat di bibir Sergio dengan keras. Dengar Bastian, itu bukan aku. Aku tidak akan mungkin mencelakaimu. Kau pikir aku akan percaya padamu? Kau harus percaya karena itu adalah kenyataannya. Seru Sergio. Kau menangkap orang yang salah. Salah kau bilang. Bastian mendeli. Pria ini justru sudah tertangkap tapi masih berusaha mengelak. Jika bukan kau lalu siapa pelakunya? Hah? Gara-gara kau Syakira jadi terluka. Brengsek. Sergio diam. Menatap Bastian terluka. Padahal dulu mereka berteman baik. Tapi Bastian sekarang benar-benar sudah berubah. Kau tidak akan pernah mempercayaiku meski aku mengatakan kebenarannya, bukan? Kau membenciku karena masa lalu kita. Aku tidak hanya membencimu. Aku membenci keluargamu terutama ibumu. Mereka bertatapan lama. Bastian menatap Sergio penuh kebencian. Sementara Sergio justru terlihat menyesal. Kau tahu aku juga terluka. Gu, mam Sergio. Aku memang tidak membenarkan kelakuan ibuku. Tapi jika Paulo tidak, jangan bawa-bawa nama ayahku. Kau tidak boleh menutup mata, sialan. Aku juga akui kesalahan ayahmu yang diculik dengan rayuan ibuku. Jika ayahmu orang yang setia, dia tidak mungkin tidur dengan... Diam! Bastian membentak berteriak. Diam atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Bastian menodongkan pistol yang ia bawa sejak dari apartemen pada Sergio. Ini tidak adil. Sergio berkata lemah. Kau memaafkan Paulo karena dia ayahmu. Tapi kau membenci ibuku. Aku? Mereka berdua yang bersalah. Tapi kenapa kita yang harus mengalami rasa sakit akibat pengkhianatan yang mereka lakukan? Bastian tidak bergeming. Memorinya berputar pada masa lalu. Sergio benar. Yang salah adalah Paulo dan ibu Sergio. Dia dan Sergio dulu berteman dekat. Mereka selalu bermain bertiga bersama Ruby Alfonso. Tapi saat itu, waktu dan tempat yang mereka ambil begitu salah. Mereka pergi ke rumah Sergio karena sekolah pulang pagi. Karena rumah Sergio yang paling dekat. Bastian dan Ruby berencara mampir. Dan saat itulah, ia dan Sergio sama-sama terpukul mengetahui fakta perselingkuhan kedua orang tua mereka. Lalu semuanya hancur. Ia membenci Sergio yang sama sekali tidak bersalah. Ibu Bastian sakit karena juga mengetahui kelakuan Paulo hingga meninggal. Setelah mengajukan perceraian. Bastian memang terluka. Tapi Sergio juga terluka karena ini. Aku tidak peduli. Bagiku, kau dan ibumu sama saja. Ibumu adalah pelacur sedangkan kau adalah pembunuh. Aku sudah bilang bukan aku pelakunya. Teriak Sergio mulai frustasi. Lalu kenapa kau ada di sana? Dan lihat, kau juga memakai hoodie yang sama dengan si penembak sialan itu. Kau pikir aku bodoh? Hah? Sergio mengumpat. Pelakunya benar-benar bukan aku, Bastian. Jika bukan kau, kau tidak mungkin ada di sini. Sergio menghala nafas. Dengar, Bastian. Aku hanya kebetulan berada di sana, oke? Sebenarnya aku sempat mengikuti Shakira karena... Bitch! Jadi kau juga menguntit kekasihku. Rang, Bastian. Ia tidak tahu apa kesalahan Shakira hingga dikelilingi oleh orang-orang jahat. Bukan. Dengar. Dengarkan aku. Kau harus tahu jika baru kali ini aku mengikuti Shakira. Aku sedang lewat dan akan menyiapkan, namun Shakira terlihat sedikit cemas. Saat itu, aku melihat ada yang mengikutinya dari belakang. Dan aku di sana untuk mencegah hal buruk terjadi. Bastian diam dan menunggu. Kau harus percaya padaku. Aku hampir berhasil mengejarnya setelah ia melepaskan tembakan. Tapi dua bodyguard-mu malah menangkapku. Mata Sergio jelas tidak berbohong. Ada sedikit rasa senang Sergio ketika merasa Bastian baik-baik aja. Berbeda dengan Bastian yang tidak sabar untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Bagaimanapun, Sergio adalah musuhnya. Tring, tring. Ponsel Bastian berbunyi nyaring. Memecah ketegangan yang terjadi. Setelah meraih benda pipi itu dari dalam saku jaketnya, Bastian langsung menggeser tombol hijau. Hei, sayang. Ada apa? Bastian, foto-foto itu? Tut, tut. Sambungan ponsel itu pun terputus. Perasaan Bastian mendadak tidak enak. Honey? Halo? Syekira? Sial! Bastian mencoba untuk menghubungi Syekira lagi, tapi operator yang selalu menjawabnya. Ponsel Syekira sudah tidak aktif. Ada apa? Tanya Sergio karena melihat wajah panik Bastian. Kau, apakah penjelasanmu bisa dipercaya? Iya, seratus persen. Bukan aku, tapi ada orang lain yang. Mata Sergio terbelalak menyadari sesuatu. Jangan katakan jika Syekira. Sean, cari keberadaan Syekira sekarang juga. Aku akan mengeceknya ke apartemen. Teriak Bastian segera melangkah pergi dari ruangan itu dengan langkah lebar-lebar. Ia tidak boleh membiarkan sesuatu yang buruk menimpa Syekiranya. Tidak, itu dia. Bastian, setidaknya lepaskan aku dulu. Hei! Pintu ruangan itu tertutup dengan keras dan Sergio mengumpat bersambung. Jangan lupa. selamat menikmati